Pemirsa hari minggu kemarin merupakan puncak arus balik libur panjang maulid nabi dan cuti bersawa. Salah satu titik kemacetan berada di sekitar gerbang tol Cipali saat pengendara melakukan transaksi pembayaran di loketol. Ribuan kendaraan pribadi dari sejumlah kota di Pulau Jawa menuju Jakarta antre saat bertransaksi di loketol gerbang tol Palimanan minggu siang. Peningkatan volume kendaraan terjadi sejak minggu pagi seiring berakhirnya cuti bersama. Rata-rata jumlah kendaraan yang melalui gerbang tol mencapai 2.600 per jam. Padatnya kendaraan bahkan membuat antrean menuju gerbang tol mencapai 1 km. Sejumlah petugas mengerahkan pengendara ke 7 loket tambahan yang disiagakan. Sampai jam 11 tadi sudah sampai 2.600an. 2.600 itu berapa lama itu Pak? Per jam. Per jamnya. Per jamnya? Iya. Untuk mengurai kemacetan petugas sejak Sabtu lalu juga mengalihkan truk besar ke jalur arteri. Kepadatan arus balik cuti bersama juga terjadi di ruang setol Jakarta Cikampek pada minggu siang. Terutama di kilometer 55 Karawang. Ribuan kendaraan dari arah Purbalenyi dan Cipali menuju Jakarta didominasi kendaraan pribadi, baik pemudik maupun wisatawan. Untuk mengurai kepadatan, petugas memperlakukan sistem kontraflow dari kilometer 65 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Tim Liputan I News melaporkan.